Halo teman-teman apa kabar semuanya kembali lagi di channelnya amat abal-abal di video kali ini saya akan membagikan cara menghilangkan jumlah subscriber di channel YouTube teman-teman untuk menghilangkan jumlah subscriber teman-teman eh silahkan masuk dulu ke menu YouTube kemudian langsung ke creator studio nanti di creator studio ini ada beberapa menu yang teman-teman harus perhatikan Oke kita tunggu nah disini sudah masuk ke menu creator studio jadi kreator video studio ini ada beberapa macam pilihan yang teman-teman harus perhatikan yaitu di channel kita klik channel nanti di channel ini ada beberapa menu ya Nah di sini ada status dan fitur kemudian monetisasi kemudian default upload dan pencitraan merek sama lanjutan nah yang perlu teman-teman klik yaitu lanjutan nah di video lanjutan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghilangkan jumlah subscriber teman-teman di sini sudah masuk ke menu lanjutan nah sekarang yang perlu teman-teman harus klik adalah menu yang paling bawah yaitu jumlah subscriber nah di sini ada tampilkan jumlah subscriber channel channel saya kemudian jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya nah di sini teman-teman klik yaitu jangan tampilkan jumlah subscriber channel saya nah sekarang tinggal di simpan oke kita tunggu sebentar channelnya agak lelek sedikit jaringannya sekarang masih kelihatan atau sudah hilang oke kita masuk ke ah mad abal-abal kita tunggu sebentar channelnya masih jaringannya masih sedikit lelet ya nah sekarang sudah masuk ke channel abal-abal sekarang kita klik ah channel abal-abal apakah masih kelihatan subscribernya nah jumlah subscribernya masih ya kelihatannya tapi kita lihat videonya salah satu dulu apakah masih kelihatan nah masih kelihatannya nah ini kemungkinan menunggu harus harus menunggu sekitar satu jam ya dari sekarang baru bisa dia menghilangkan jumlah subscriber kita ke mungkin itu saja teman-teman ya kita kalau teman-teman suka dengan video ini atau senang dengan tutorial tutorial di YouTube beberapa menu-menu di YouTube silakan klik subscribe kemudian klik lonceng notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan video baru yang setiap video baru yang saya upload buat teman-teman